Sitangan S.A.K.T.I. Jilid 14. Siang K.A.N. Kok menuruni lembah Bukit Setan. Tiba di lembah terakhir dia berhenti dan memutar tubuhnya, lalu memandang ke arah ban K.W.I. Kok yang nampak menghitam dari situ. Selama bertahun-tahun ia membangun kekuatan di tempat itu. Dan terpaksa kini ia harus meninggalkan tempat itu yang sudah kosong dan wancur. Selama belasan tahun dia menghimpun tenaga para anak buahnya, hanya untuk hancur dalam waktu sehari saja. Dia merasa berduka dan menyesal sekali, maklum bahwa dia memang telah bersikap sangat bodoh. Dia terlalu mengandalkan kekuatan perkumpulannya. Perkumpulan yang menentang pemerintah harusnya menyembunyikan diri, menghimpun kekuatan secara diam-diam pula, tidak boleh memamerkan kekuatan sehingga terbasmi sebelum sempat memerontak. Ia harus mulai lagi dari permulaan, menghimpun pembantu-pembantu yang lebih cakep daripada yang sudah. Akan tetapi dia tahu betapa sukarnya hal itu tercapai. Yang jelas, dahulu dia dibantu oleh istrinya, Lau Cusi yang selain setia juga amat lihai ilmunya, sebagai keturunan para pimpinan Bengkau. Tidak mudah mencari seorang pengganti istri seperti Lau Cusi yang pandai dan lihai. Kemudian dia berhasil menggembelengengengeng yang dianggapnya seperti anak sendiri sehingga engengengengeng tinggal bersamanya sejak berusia 2,5 tahun, menjadi seorang gadis yang mempunyai kelihayan melebih ibunya. Dua orang wanita itu tadinya merupakan pembantu-pembantu yang amat boleh diandalkan, terutama engengeng. Akan tetapi sekarang, semuanya telah wancur. Bahkan istrinya telah tewas, dan engengeng sudah lari. Dan dia tahu bahwa sekarang engengeng bukan lagi anaknya, melainkan musuhnya. Dan semua pembantu yang telah dididiknya, juga murid-muridnya, kini telah habis, entah tewas entah ditawan pasukan pemerintah. Dia hanya seorang diri di dunia ini. Bahkan lima orang bekas anak buahnya tadipun terpaksa dibunuhnya. Aku tak boleh putus asa, bisik siang keankok kepada dirinya sendiri sambil mengepal tinju. Aku harus mencari lagi pembantu-pembantu yang lebih kuat lagi. Seandainya saja orang-orang seperti Au Seng Bu dan Chu Kim Giok tadi dapat menjadi pembantu-pembantunya. Jika tadi Au Pang Chu tidak muncul, mungkin dia sudah dapat memujuk atau memaksa Chu Kim Giok menjadi pembantunya yang baru, atau menjadi selirnya. Dia bukan tergila-gila karena kecantikan dan kemudahan Kim Giok, melainkan ingin memiliki gadis itu agar dapat menjadi pembantunya yang setia. Dengan keputusan hati yang penuh harapan, penuh semangat, kemudian pria perkasa ini melanjutkan perjalanan, dengan langkah lebar dia menuruni lereng terakhir. Di dalam sakunya masih terdapat banyak emas permata untuk bekal perjalanannya, walaupun hal ini tidak dipentingkan benar karena kalau dia membutuhkan biaya, tak sukar baginya untuk mengambil dari rumah orang yang manapun. Ketika dia memasuki sebuah dusun yang cukup ramai di kaki Kwe Isan, matahari telah condong ke barat dan cuaca sudah mulai remang-remang. Karena itu siang keangkok mengambil keputusan untuk melewatkan malam di dusun itu. Meskipun dia bekas ketua Pao Beng Pai yang bermarkas di lembah selaksa setan, di lereng bukit setan itu, namun penduduk dusun di kaki bukit ini tidak pernah melihatnya. Oleh karena itu, tak seorang pun mengenal pria tinggi besar gagah perkasa yang pada senja hari itu memasuki dusun. Akan tetapi, walaupun dia sendiri belum pernah memasuki dusun itu, siang keangkok sudah mendengar dari anak buahnya bahwa dusun itu cukup ramai, penduduknya hidup cukup makmur karena sawah dan ladang di daerah itu amat subur, juga bahwa kepala dusunnya kaya raya. So Chung Chu, kepala dusun So, bersama istrinya dan puterinya yang pada sore hari itu sedang duduk di seram di depan, tidak menduga buruk ketika melihat seorang laki-laki berusia 55 tahun, bertubuh tinggi besar, berpakaian cukup pantas seperti seorang kota yang pakaiannya dari kain sutera, memasuki pekarangan rumah mereka. Bahkan Lurah So segera bangkit berdiri sambil memandang penuh perhatian ketika orang itu datang menghampiri mereka. Akan tetapi dia merasa heran karena merasa tidak mengenal tamu yang datang itu. Kalau seorang pejabat dari kota, kenapa datang tanpa pengawal? Sekarang mereka berdiri berhadapan. Juga istri Lurah So dan puterinya yang berusia 18 tahun, bangkit berdiri dan memandang pada tamu itu. Oleh karena tamu pria itu sudah setengah tua, maka dua orang wanita itu tidak merasa sungkan. Andai kata yang datang itu seorang laki-laki muda, tentu So Biau Hwa, puteri Lurah itu, akan masuk ke dalam bersama ibunya. Apakah hengkau kepala dusun di sini? Kata tamu itu tiba-tiba mendahului cuan rumah. Suaranya menggelegar dan sikapnya berwibawa, namun sikapnya ini tidak menghormat si kepala dusun seperti sikap penduduk dusun di situ pada umumnya. Akan tetapi, So Chung Chu tidak marah karena dia menduga bahwa tentu tamu ini seorang dari kota, mungkin seorang pejabat atau pedagang. Dia hanya memandang sejenak lalu mengangguk. Benar, saya adalah kepala dusun di sini. Siapakah saudara serta dari mana dan hendak ke mana? Ada keperluan apa saudara berkunjung ke rumah kami? Siang keangkok mengamati Lurah itu. Seorang laki-laki yang sebaya dengannya, tinggi kurus. Istrinya berusia empat puluhan tahun, masih cantik, dan puterinya yang berusia delapan belas tahun itu berwajah manis dan matanya lebar indah seperti macu kelinci. Ruangan depan itu pun memiliki perabot rumah yang cukup mewah, tanda bahwa Lurah ini memang cukup keadaannya. Saya hanyalah orang yang kebetulan lewat di dusun ini dan karena kemalaman, saya ingin melewakan malam di sini, di rumah ini, kata Siang keangkok dengan sikap acuh, seolah-olah dia sudah merasa yakin bahwa permintaannya itu pasti dikabulkan. Mulailah Lurah So mengerutkan alisnya, juga isteri dan puterinya memandang dengan alis berkerut. Kamu ini sungguh tidak sopan, dan permintaannya agak keterlaluan. Tidak mengenalkan nama, tidak menceritakan maksud kedatangannya, namun datang-datang menyatakan ingin menginap di rumah itu, bahkan tidak memohon agar diterima. Hem, kalau ada tamu kemalaman di sini, kami sudah menyediakan tempat umum untuk bermalam, yaitu di Balai Dusun. Tetapi setiap tamu harus mendaftarkan namanya, tempat tinggalnya, supaya kami tahu siapa yang datang bermalam. Nah, saudara boleh pergi ke Balai Dusun, itu di sebelah kiri, rumah ketiga dari sini, dan di sana sudah ada petugas yang akan melayanimu. Silakan kata cuan rumah itu, mengusir dengan nada halus. Tetapi, jawaban yang diberikan tamu itu sungguh membuat keluarga Lurah itu menjadi terbelalak. Siang Kuan Kok berkata dengan nada suara marah. Lurah so, tak perlu banyak cakap lagi. Cepat sediakan sebuah kamar terbaik di rumah ini untukku. Sediakan air hangat untuk mandi. Setelah itu, aku ingin makan malam yang enak. Karena itu sediakan masakan yang lengkap, sembelih ayam dan bebek, Dan aku ingin makan dilayani oleh wanita yang muda-muda dan cantik-cantik. Berkata demikian, Siang Kuan Kok mengerling ke arah istri dan putri Lurah itu. Dia bukan seorang macu keranjang, tapi dia hanya ingin memperlihatkan kekuasaannya, ingin dihormati secara berlebihan. Kalaupun dia pernah memaksa muridnya, mendiang Tio Suilan, karena dia marah kepada istrinya dan ingin mendapatkan ganti istrinya. Dan Suilan pada saat itu yang paling dekat dengannya, maka dia mengambil murid itu sebagai istri secara paksa. Sebelum peristiwa itu, dia tidak pernah mengganggu wanita lain. Curahan nafsu dalam diri Siang Kuan Kok bukan kepada wanita cantik, tetapi kepada pengejaran cita-citanya, yaitu membangun kembali kerajaan Beng dan dia yang menjadi kaisar. Tentu saja Lurah Soh marah bukan main mendengar permintaan kurang ajar seperti itu. Seorang pejabat tinggi dari kotak pun tentu tidak akan mengajukan permintaan seperti itu secara langsung, seolah-olah dia merupakan abdi dari orang itu. Lurah Soh tidak mau banyak cakap lagi, lalu bertepuk tangan tiga kali dan muncullah lima orang dari samping rumah, membawa seekor anjing yang dirantai. Anjing itu besar dan nampaknya menyeramkan. Lima orang itu adalah penjaga atau peronda yang malam itu akan bertugas jaga di dusun itu, melakukan perondaan dan memang rumah samping Lurah Soh menjadi pusat penjagaan. Usir orang yang tidak sopan ini keluar dari dusun perintah Lurah Soh dengan geram sambil menunjuk ke arah siang keankok. Lima orang itu segera menghampiri dengan sikap bengis. Para petugas ronda di dusun itu memang dipilih warga dusun yang bertubuh kuat dan masih muda. Biarpun mereka bukan tukang pukul, akan tetapi lima orang itu yang merasa mendapat uwanang, lalu menghampiri siang keankok dengan sikap bengis mengancam. Sementara itu, istri dan putri Lurah Soh yang merasa ketakutan, sudah lari masuk ke dalam rumah. Hayo engkau cepat pergi dari sini kata seorang penjaga. Kalau tidak cepat pergi, terpaksa kami akan menggunakan kekerasan bentak orang kedua. Siang keankok memandang kepada mereka dengan senyum mengejek. Aku tidak mau pergi dan hendak kulihat kekerasan macam apa yang hendak kalian lakukan terhadap diriku. Mendengar kata-kata serta melihat sikap yang penuh tantangan ini, lima orang penjaga menjadi marah. Mereka berlima maju dan mengulur tangan hendak menangkap orang setengah tua itu. Akan tetapi, begitu siang keankok menggerakkan kedua tangannya, lima orang itu terdorong dan terjengtang, lalu terguling-guling sampai beberapa meter jauhnya. Anjing yang tadinya dipegang ujung rantainya oleh seorang dari mereka, kini terlepas. Dan anjing itu menggonggong, lalu menubruk ke arah siang keankok dengan moncong dibuka lebar, memperlihatkan gigi bertaring yang runcing. Melihat serangan anjing besar itu, siang keankok menjadi marah. Dengan jari terbuka tangan kirinya menyambut tubrukan anjing itu, menyambar dari samping ke arah kepala anjing. Krek anjing itu terbanting roboh dan berkelojotan dengan kepala pecah. Lima orang penjaga itu terkejut. Mereka sudah mencabut golok masing-masing sambil berlomcatan berdiri. Akan tetapi, saat siang keankok menggerakkan kakinya, tubuhnya berkelebat ke depan, kakinya dan tangannya bergerak, maka segera lima batang golok itu berterbangan lepas dari tangan pemegangnya. Apakah kalian ingin mampu seperti anjing itu bentaknya dan sekali tangan kirinya meraih, dia sudah mencengkeram baju di tengkuk Lurah So. Kalau permintaanku yang pantas itu tidak dituruti, aku akan membunuh Lurah So serta keluarganya dan membakar rumah ini. Jika ada penghuni dusun ini berani melawanku, akan kubunuh mereka semua. Dia melepaskan lagi cengkeramannya, dan Lurah So dengan muka pucat lalu menyuruh para penjaga itu mundur. Lurah So kemudian membungkuk dan memberi hormat pada siang keankok. Maafkan kami, karena tidak tahu kami telah berani membangkang perintah Tai Hiap, pendekar besar. Cukup sudah. Cepat sediakan yang kupinta tadi. Kamar terbaik, mandi air hangat, lalu makan malam yang meriah dilayani wanita-wanita muda dan cantik. Silakan, Tai Hiap, silakan, biar Tai Hiap mempergunakan kamar kami sendiri. Silakan. Dengan langkah lebar siang keankok memasuki rumah Lurah itu, diiringkan Lurah So yang masih ketakutan. Lima orang penjaga membawa pergi bangkaian jing dan dengan ketakutan mereka menceritakan apa yang terjadi di rumah Lurah So kepada penghuni dusun. Semua orang dusun dicekam ketakutan, akan tetapi mereka tidak berdaya, takut untuk melakukan sesuatu karena keselamatan keluarga Lurah So telah dicengkeram oleh tamu aneh itu. Terpaksa Lurah So melayani tamunya, memberikan kamarnya sendiri untuk siang keankok, menyuruh pelayan menyediakan air hangat untuk mandi dan memerintahkan juru masak untuk menyebeli ayam dan bebek, membuat masakan dan mempersiapkan makan malam sebaik mungkin untuk tamu aneh yang amat ditakuti itu. Diam-diam dia menyuruh puterinya pergi meninggalkan rumah, mengungsi kemana saja agar jangan sampai diganggu tamu itu. Sementara itu, pada sore hari itu juga, seorang gadis berusia 18 tahun lebih juga menuruni lereng KWI San. Gadis ini cantik jelita, dengan wajahnya yang bulat telur dan kulit putih kemarahan. Matanya lebar dengan sinar tajam, hidungnya mancung dan mulutnya selalu terhias senyum yang sangat manis karena ujung bibirnya dimeriahkan lesung pipit. Dari pakaiannya yang serba merah, mudah diduga siapa adanya gadis jelita ini, apalagi kalau nampak sebatang suling berselaput mas terselip di pinggangnya. Dia adalah si bangau merah Tan Sian Li. Seperti telah kita ketahui, gadis perkasa ini hadir pula bersama ayah ibunya di dalam pesta ulang tahun dan pertemuan keluarga di rumah Sumat Cheng Liyong. Diam-diam ia kecewa karena tidak melihat Yohan di sana, apalagi kemudian terjadi pengacauan yang dilakukan eng-eng dari Pao Beng Pai. Hal ini dijadikan alasan oleh Sian Li untuk meninggalkan ayah ibunya dengan dam-diam di rumah Sumat Cheng Liyong. Ia hanya meninggalkan surat untuk ayah ibunya bahwa dia pergi untuk membantu Yohan mencari putri Sim Ho, yaitu Sim Hui Eng, dan juga untuk menyelidiki Pao Beng Pai yang memusuhi tiga keluarga besar. Karena tidak tahu ke mana Yohan pergi, maka Sian Li mencari tanpa tujuan tertentu. Kemana pun dia pergi, dia bertanya-tanya mengenai pendekar yang berjuluk Sian Chiang Tai Hiap, pendekar tangan sakti, namun tidak pernah menemukan orang yang dapat menunjukkan di mana adanya pendekar yang dicarinya itu. Akhirnya, dia menuju ke Bukit Setan untuk menyelidiki Pao Beng Pai. Dalam perjalanan menuju ke sana itulah dia mendengar akan penyerbuan pasukan pemerintah terhadap gerombolan pemberontak itu, mendengar betapa Pao Beng Pai dibasmi oleh pasukan pemerintah. Namun ia tetap pergi ke sana dan berhasil naik sampai ke lembah Selaksa Setan, melihat betapa bekas sarang Pao Beng Pai telah menjadi puing karena dibakar oleh pasukan pemerintah. Sian Li sama sekali tidak tahu bahwa pada saat dia meninggalkan lembah itu, di lembah sebelah bawah tengah terjadi perkelahian antara Sian Keankuk dan Cukim Giok yang kemudian dibantu oleh Ong Seng Bu. Hanya beberapa jam selisihnya ketika ia melewati lembah itu. Ia terus menuruni lembah dan ketika tiba di kaki Bukit, ia lantas menuju ke dusun yang tadi dilihatnya dari lembah terakhir. Pada saat dia memasuki hutan kecil yang berada di kaki Bukit, untuk menuju ke dusun di seberang hutan, tiba-tiba terdengar suara orang memanggilnya. Nona Tan Sian Li. Sian Li terkejut. Ia menghentikan langkahnya dan membalikan tubuhnya memandang. Segera ia mengenal pemuda yang datang berlari-lari menghampirinya itu. Tuako, kakak, gak Cian Hun serunya girang dan juga heran sekali. Terakhir ia berjumpa dengan pemuda itu di rumah Sumaceng Leong ketika diadakan pertemuan antara tiga keluarga besar. Bagaimana engkau dapat berada di sini? Dengan wajah berseri-seri karena gembira dapat menemukan gadis itu, Cian Hun lalu menjawab, Aku memang menyusul dan mencarimu setelah kami semua mengetahui kepergianmu. Sian Li mengerutkan alisnya. Kenapa, gak tuako? Mau apa engkau menyusul dan mencariku? Cian Hun menyadari kesalahannya. Hampir saja dia membuka rahasia hatinya. Tentu saja dia menyusul Sian Li karena mengkhawatirkan gadis itu dan ingin membantunya. Semua ini terdorong oleh perasaan cintanya kepada Sian Li. Akan tetapi, dia tidak berani menceritakan itu. Aku, aku pun ingin ikut mencari putri Paman Simhau yang hilang sejak kecil. Aku ingin pula ikut menyelidiki Pao Beng Pai. Aku sudah mendapat perkenan ibu, maka aku cepat-cepat pergi menyusulmu, Nona. Kurasa, dengan tenaga kita berdua, akan lebih kuat dan... Gak tuako, jangan menyebut aku, Nona. Engkau membuat aku merasa sungkan saja. Bagaimanapun juga, di antara kita masih ada hubungan, baik hubungan keluarga atau perguruan. Nah, kalau aku menyebutmu kakak, sudah sepatutnya kau menyebut aku adik, bukan? Wajah Cian Hun menjadi kemerahan dan dia pun salah tingkah. Memang pemuda ini, walaupun sudah berusia 29 tahun, Akan tetapi belum berpengalaman dalam pergaulan dengan wanita, Maka dia merasa canggung dan rikuh. Baiklah, si Aung Ngoi. Aku memang mencarimu ke Kweisan, Karena engkau ingin pula menyelidiki Pao Beng Pai. Akan tetapi aku menjadi bingung ketika mendengar bahwa Pao Beng Pai telah dibasmi oleh pasukan pemerintah. Maka aku hanya berkeliaran di sekitar kaki bukit sampai tadi kebetulan sekali aku melihatmu, Maka aku mengejarmu. Siang Liang merasa lelah, tidak begitu senang bila membayangkan dirinya melakukan perjalanan berdua saja dengan Cian Hun. Bukan Cian Hun yang diharapkannya, tapi Yohan. Dan dia mendapat kesan bahwa pandang mat cegak Cian Hun terhadapnya begitu penuh kagum, begitu mesra. Dan ini hanya berarti bahwa pemuda perkasa ini agaknya menaruh hati kepadanya, hal yang sama sekali tidak ia harapkan. Cian Li adalah seorang gadis yang beratak tegas dan keras. Ia lalu duduk di atas batu, di bawah pohon yang rindang. Matahari sudah condong ke barat, namun sinarnya masih cukup panas dan duduk di tempat keduh itu terasa sangat nyaman, Apalagi karena ia sudah melakukan perjalanan melelahkan menuruni lembah selaksa setan tadi. Gak tuaku, sesungguhnya, perjalananku meninggalkan ayah ibu tempo hari terutama sekali untuk mencarikan daya Yohan. Ia berkata dengan tekanan suara kepada nama pemuda itu, dan matanya memandang tajam. Cian Hun mengerutkan alisnya. Yohan, kau maksudkan, pendekar tangan sakti? Cian Li mengangguk dan ia semakin yakin akan dugaannya melihat betapa sinar mata pemuda itu menunduk dan alisnya berkerut, jelas nampak kalau dia terpukul. Sebaiknya aku berterus terang saja, pikir gadis itu, daripada membiarkan dia berlarut-larut hanyip dalam halayal. Benar, gak tuaku. Aku ingin mencari Hon Koko. Dia bertekad untuk menemukan putri Paman Simho yang hilang, maka aku akan mencarinya karena aku tidak ingin ikut kayah dan ibu ke kota raja. Cian Hun sudah dapat menguasai kekecewaan mendengar betapa gadis yang sejak pertemuannya pertama kali sudah merampas semangatnya ini mencari Caryo Hon. Dia menduga bahwa tentu ada perhatian khusus dari gadis ini terhadap pendekar itu. Untuk mengalihkan perhatiannya sendiri, dia bertanya, kenapa engkau tidak ingin ikut dengan orang tuamu ke kota raja, nona, ee, haha, siaun boy. Hem, orang tuaku hendak mengajak aku ke kota raja untuk membicarakan urusan perjodohanku. Aku tidak suka itu. Aku hendak dijodohkan dengan putra pangeran Cian, bahkan ikatan itu sudah dilakukan semenjak dahulu dan kini orang tuaku hendak mematangkan urusan itu. Aku tidak suka menjadi calon mantu pangeran. Cian Hun memandang wajah gadis itu yang nampak cemberut, namun tak mengurangi kecantikannya. Akan tetapi, kenapa, siaun boy? Bukankah menjadi mantu pangeran merupakan suatu penghormatan yang besar? Engkau akan hidup mulia dan terhormat, dan kurasa putra pangeran itu pun seorang pemuda yang baik maka sampai diterima oleh ayah ibumu. Tidak peduli bagaimanapun baiknya, aku tidak sudi. Ah, tuaku, ku rasa tidak perlu lagi aku merahasiakan. Hanya ada seorang saja pria yang aku inginkan menjadi suamiku, pria yang ku cinta sejak dahulu, dia adalah Hon Koko. Sin Chiang Tai Hiap Yo Hon Chiang Hun bertanya. Dia tidak merasa heran karena hal ini sudah diruganya. Gadis itu mengangguk, merasa puas karena ia memang ingin berterus terang agar Gak Chiang Hun tidak lagi mengharapkannya. Ia memang seorang pendekar yang gagah perkasa. Aku pun kagum dan menghormati dia. Pilihan hatimu tidak keliru, siaun boy. Akan tetapi bagaimana dengan pilihan orang tuamu, pangeran itu? Aku tidak mau. Ayah dan ibu harus dapat mengerti. Aku hanya mencinta Hon Koko, aku akan mencarinya. Kalau begitu, aku akan membantumu, siaun boy. Aku akan membantumu mencari sampai kita dapat menemukan Yuhon kata Chiang Hun penuh semangat. Chiang Hun memang berjiwa pendekar. Meskipun baru saja harapannya hancur lebur, bahwa cintanya kepada Sian Li tak akan mungkin terbalas, bahwa dia hanya bertepuk tangan sebelah, akan tetapi dia tidak menjadi patah hati. Tidak, dia dapat menerima dan menghadapi kenyataan. Apalagi mendengar bahwa pilihan hati Sian Li adalah Yuhon, pendekar yang diakagumi, dan dia tahu bahwa Yuhon jauh lebih baik dari dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia bukan jodoh Sian Li, akan tetapi hal ini bukan berarti dia membenci Sian Li. Tidak, dia tetap menyayangnya, karena bagaimanapun juga, di antara mereka masih ada hubungan dan ikatan antara tiga keluarga besar. Dia harus membantu gadis itu menemukan kekasihnya, calon suaminya, menemukan kebahagiaannya. Sian Li mengangkat muka memandang wajah yang menunduk itu. Diam-diam ia merasa terharu, dan juga kagum. Seorang pria yang hebat, pikirnya. Betapa akan mudahnya jatuh cinta kepada pria ini, sekiranya di sana tidak ada Yuhon. Ia mengulur tangan dan menyentuh lengan Chiang Hun. Benarkah, tuaku? Ayuh, engkau memang baik hati sekali. Engkau dan ibumu selalu berbuat baik. Terima kasih, tuaku. Chiang Hun mengangkat muka dan tersenyum melihat Sian Li begitu gembira. Begitu kekanak-kenakan. Mari kita lanjutkan perjalanan, matahari sudah condong ke barat. Sebentar lagi gelap, dan kita harus dapat melintasi hutan ini sebelum malam tiba. Marilah, gak tuaku. Tadi kulihat dari atas bahwa di seberang hutan kecil ini terdapat sebuah dusun. Kita ke sana sebelum malam tiba, tuaku. Mereka memasuki hutan itu dengan langkah cepat. Akan tetapi ketika mereka hampir tiba di seberang, mereka mendengar isak tangis seorang wanita. Mereka terkejut dan heran, bahkan sempat bulu tengkuk mereka meremang karena di waktu senja ketika cuaca sudah hampir gelap, terdengar isak tangis di hutan. Siapa lagi kalau bukan siluman atau iblis yang mengeluarkan suara seperti itu untuk menakut-nakuti mereka? Memang mereka merasa ngeri, akan tetapi mereka adalah dua orang pendekar yang tidak mudah lari ketakutan. Mereka menghentikan langkah dan memperhatikan. Suara tangis wanita itu ditanggapi suara seorang wanita lain. Sudahlah jangan menangis. Tidak ada yang tahu bahwa kita bersembunyi di sini. Orang yang menangis itu berkata dengan suara ketakutan, tetapi Ibu, bagaimana dengan ayah? Bagaimana kalau dia dipukul atau dibunuh iblis jahat itu? Mendengar percakapan ini, Sian Li cepat menghampiri, diikuti oleh Chiang Haun. Kedua orang wanita yang sedang duduk di dalam gubuk kecil tempat para pemburu beristirahat itu, menahan jerit mereka ketika mendadak muncul dua bayangan orang dalam cuaca yang sudah remang-remang itu. Akan tetapi mereka tidak jadi menjerit ketika melihat bahwa yang muncul adalah seorang gadis cantik bersama seorang pemuda tampan. Jangan takut, Bibi dan Cici, kami bukan orang jahat. Nama ku Tan Sian Li dan ini kakak gak Chiang Haun. Kami kebetulan lewat di sini dan tadi mendengar percakapan kalian. Mengapa kalian bersembunyi di sini dan siapa yang mengancam keselamatan suami Bibi? Melihat sikap Sian Li yang gagah, juga pemuda di dekatnya itu bersikap gagah, wanita itu lalu memberi hormat dan berkata, Aku adalah istri Lurah So di dusun sana, dan ini So Biao Hwa Putri kami. Baru saja rumah kami didatangi seorang laki-laki yang amat kasar dan jahat. Dia dengan paksa hendak bermalam di rumah kami, minta disediakan kamar terbaik, mandi air hangat, dan pesta-pesta, minta dilayani wanita-wanita cantik. Dia memukul para penjaga, dan membunuh anjing kami. Dia menakutkan sekali. Karena takut kalau anakku diganggu, maka ia kuajak melarikan diri dan bersembunyi di sini. Hem, apakah orang itu perampok dan mempunyai banyak teman tanya Sian Li penasaran dan sudah marah kepada para perampok yang bertindak sewenang-wenang. Akan tetapi nyonya itu menggeleng kepala. Dia hanya seorang diri, dan lagaknya tidak seperti perampok. Pakainya pantas, hanya sikapnya yang seperti raja memerintah kami. Ahaha, kami takut sekali, khawatir kalau sampai suamiku dicelakakan olehnya. Siaomoi, mari kita ke sana kata Gak Chiang Hun yang juga sudah marah mendengar kelakuan tamu yang demikian kurang ajar. Mari, bibi dan cici, mari antar kami ke rumah kalian. Kami akan hajar dan usir tamu tak tahu diri itu kata Sian Li. Melihat sikap pemuda dan pemudi itu, ibu dan anak ini menjadi berani dan timbul pula harapan mereka agar cepat terbebas dari ancaman tamu yang jahat itu. Hari telah menjadi gelap pada saat mereka berempat memasuki dusun. Suasana dusun yang tadinya ramai itu sekarang mendadak menjadi sepi sekali karena semua rumah menutupkan pintu dan jendelanya. Tiada seorang pun berani menampakkan diri di luar rumah, mereka semua telah mendengar akan munculnya seorang manusia yang jahat dan amat liat di rumah kepala dusun. Ketika mereka berempat tiba di rumah lurah so, dari luar mereka sudah mendengar ribut-ribut. Suara itu datangnya dari ruangan makan seperti yang diberitahukan ibu dan anak itu, dan mereka semua langsung menuju ke ruangan makan di sebelah belakang. Mereka melihat betapa laki-laki setengah tua yang tinggi besar itu sedang bertanding melawan seorang gadis yang bersenjatakan siang kiam, sepasang pedang. Gadis itu berusia sekitar 23 tahun, wajahnya bulat dengan dadu runcing dan rambutnya yang hitam itu lebat dan panjang sekali, digelung dua di belakang kepala. Matanya bersinar lembut dan mulutnya amat indah, dengan bibir yang kemerahan dan lekutnya amat menggairahkan. Tubuhnya ramping dan gadis ini memang cantik manis. Juga ilmu sepasang pedangnya cukup lumayan. Jelas bahwa ia sedang marah sekali, menyerang pria itu dengan mati-matian. Akan tetapi, Chiang Hun dan Sian Li melihat betapa pria itu memang lihai bukan main, biarpun hanya menggunakan tangan kosong, namun pria itu sama sekali tidak terdesak oleh sepasang pedang lawannya, bahkan dia menggulung lengan baju dan dengan lengan telanjang dia berani menangkis pedang, seolah-olah lengannya terbuat dari baja saja. Sian Li dan Chiang Hun tidak mengenal wanita cantik manis yang meskipun melihat kehebatan lawan, namun tidak nampak gentar dan terus menyerang itu. Karena mereka tidak tahu siapa gadis itu, juga ibu dan anak itu tidak mengenalnya, maka Sian Li dan Chiang Hun meragu untuk turun tangan. Gadis yang mulutnya menggairahkan itu adalah Gan Bi Kim. Para pembaca kisah si Bangau Merah akan mengenal Gan Bi Kim. Dia adalah putri seorang pejabat tinggi, yaitu kepala gudang pusaka kerajaan dan tinggal di kota raja, bernama Gan Seng. Saat Yohan telah tamat belajar ilmu silat dari kakek yang buntung lengan dan kakinya, yaitu mendiang Chiul Em Hock, sebelum mati kakek itu memesan kepada muridnya agar suka berkunjung kepada cicinya yang tinggal di kota raja. Cici dari kakek Chiul Em Hock adalah nenek Chiul Em Hock, yaitu ibu kandung Gan Seng Ayah Bi Kim. Ketika Yohan berkunjung ke sana, nenek Chiul Em Hock menangisi kematian adiknya Chiul Em Hock dan ketika menyembahyangi arwah adiknya, di depan meja sembahyang itu nenek itu menjodohkan cucunya, Gan Bi Kim, dengan murid adiknya, yaitu Yohan. Dan kebetulan sekali Bi Kim jatuh cinta pula kepada Yohan, walaupun Yohan sendiri tidak mencintanya karena semenjak remaja, Yohan telah jatuh cinta kepada Tan Sian Li, si bangau merah. Yohan meninggalkan keluarga Gan di kota raja. Bi Kim merasa amat penasaran karena belum mendapatkan kepastian dari Yohan, maka ia pun lalu mendesak ayahnya untuk mengundang jagoan-jagoan istana dan mengajarkan ilmu silat kepadanya. Ternyata ia berbakat dan terutama sekali ia pandai memainkan sepasang pedang. Setelah ditunggu-tunggu tidak juga Yohan datang, bahkan tidak ada berita, Gan Bi Kim merasa penasaran. Dia merasa bahwa dia telah menguasai ilmu pedang dan pandai menjaga diri, maka pada suatu hari, dia pun lolos dari gedung ayahnya, meninggalkan sepucuk surat dan menyatakan kepada ayah ibunya bahwa dia pergi untuk mencari tunangannya, yaitu Yohan. Pada sore hari itu, kebetulan sekali ia pun tiba di dusun itu. Ia sudah lelah dan ingin bermalam di dusun itu. Akan tetapi betapa herannya melihat semua rumah di dusun itu tertutup pintu dan jendelanya, bahkan di jalan pun tidak nampak seorang pun manusia. Akan tetapi, dia tahu benar bahwa dusun itu bukan dusun kosong. Pekarangan rumah bersih terpelihara, juga sawah ladang dan tanaman di sekeliling perumahan dusun. Dan lebih dari itu, ia pun dapat mendengar gerakan orang-orang di dalam ruang rumah yang tertutup rapat dan yang tidak dipasangi lampu walaupun senja telah mendatang. Karena merasa heran dan penasaran, ketika mendengar tangis anak kecil dari sebuah rumah dan tangis itu berhenti tiba-tiba seolah-olah mulut anak yang menangis itu sudah di dekat tangan, Ia tidak sabar lagi dan mengetuk daun pintu rumah itu. Paman atau bibi, bukalah pintunya. Aku bukan orang jahat. Aku seorang gadis yang kebetulan kemalaman dan ingin bermalam di dusun ini. Biarkan aku menginap semalam di rumah kalian, nanti akan ku beri pengganti kerugian. Setelah beberapa kali mengetuk pintu dan berteriak, akhirnya terdengar juga jawaban seorang wanita dari dalam, tanpa membuka pintu. Nona, maafkan kami, tempat kami penuh sesat. Eh, haha, kalau Nona ingin bermalam, datanglah ke rumah kepala dusun. Di sebelah itu, sepuluh rumah dari sini. Terpaksa bikin meninggalkan rumah itu, menuju ke kanan sampai ia tiba di depan rumah kepala dusun. Mudah saja menemukan rumah itu karena jauh lebih besar bila dibandingkan rumah-rumah lain. Dan memang hanya rumah besar ini saja yang daun pintu sebelah depan terbuka, dan di dalam rumah itu dipasangi lampu penerangan yang cukup banyak. Ketika bikin memasuki pekarangan, beberapa orang bermunculan dari tempat gelap, agaknya mereka ini pun ketakutan. Nona mencari siapakah seorang setengah tua bertanya dengan suara gemetar, juga tiga orang temannya nampak ketakutan. Aku seorang yang kebetulan lewat dan kemalaman di dusun ini, aku hendak minta pertolongan lurah agar suka menerimaku semalam ini. Empat orang itu saling pandang, kemudian menengok ke arah dalam rumah dan orang setengah tua tadi berbisik. Nona, pergilah dari sini. Di rumah ini kedatangan seorang penjahat yang menakutkan. Dia sedang memaksa lurah untuk menjamunya dengan pesta. Dia jahat sekali. Mendengar ini, Gan Bikim tersenyum dan meraba gagang siang kiam yang tergantung di punggungnya. Aku tidak takut, bahkan kalau ada penjahat mengganggu rumah ini, aku akan mengusirnya. Kembali empat orang itu saling pandang. Kalau begitu, masuklah, pergilah ke ruangan belakang, ruangan makan. Akan tetapi, kami tidak berani mengantarmu, Nona, kata mereka dan kembali mereka menyelingap ke dalam bayangan-bayangan yang gelap. Tentu saja bikin merasa heran dan penasaran. Dengan langkah lebar ia memasuki rumah itu. Sunyi saja, agaknya semua orang, seperti empat orang pria tadi, sudah lari menyingkir dan bersembunyi ketakutan. Namun terdengar suara di ruangan belakang dan dia pun menuju ke sana. Ruangan itu luas dan terang sekali. Sebuah meja makan besar penuh hidangan yang masih mengepulkan uap berada di tengah ruangan. Seorang pria tinggi besar duduk makan minum seorang diri, dilayani oleh tiga orang wanita muda. Seorang laki-laki lain berusia 50 tahun lebih, tinggi kurus, berdiri di sudut, memandang dengan sikap takut-takut. Mendengar langkah kaki, pria yang sedang makan itu menoleh dan ketika melihat bikin, wajahnya berseri, matanya memandang penuh selidik dan dengan suaranya yang parau berwibawa dia bertanya, Siapa kau? Mau apa kau masuk ke sini? Karena tidak tahu mana lurah yang dia cari, bikin memandang kepada pria yang sedang makan itu, bertanya, Aku ingin bertemu dengan lurah dusun ini. Mana dia? Aku, akulah lurah so dari dusun ini, nona, lurah so berkata dengan gagak. Kini bikin menoleh kepada pria tinggi besar yang bukan lain adalah siang keanko itu. Hem, jadi orang inikah yang datang mengacau bikin bertanya sambil menoleh kepada lurah so? Akan tetapi lurah ini tidak berani mengeluarkan suara, bahkan menunduk karena takut membuat marah tamunya. Juga tiga orang wanita muda itu tidak berani bergerak. Hahaha, engkau cantik manis, nona. Engkau jauh lebih cantik daripada tiga orang perempuan dusun ini. Sayang putri lurah ini telah melarikan diri. Biar engkau menjadi penggantinya menemaniku makan minum. Mari, nona, duduklah di sini, makan minum sepuasnya. Hem, kiranya engkau ini jahannam busuk, manusia tak tahu diri, begitu datang ke rumah orang bertindak sewenang-wenang. Setelah aku datang, jangan harap engkau akan dapat menjual lagak lagi. Hayo pergilah cepat meninggalkan rumah ini, tinggalkan dusun ini, atau sepasang pedangku akan membuat engkau menjadi setan tanpa kepala berkata demikian, untuk menggertak, bikin mencabut sepasang pedangnya. Sepasang pedang yang baik karena ayahnya mencarikan sepasang pedang pilihan untuk putrinya. Nampak kilat menyambar pada waktu gadis itu mencabut sepasang pedangnya. Akan tetapi, siang keanku tertawa dan sama sekali tidak kelihatan gentar. Hahaha, bagus sekali. Aku memang lebih senang kalau gadis cantik yang menemani aku makan minum bukan seorang wanita lemah. Nah, sekarang kita bertaruh, nona. Kalau aku kalah olahmu, biarlah aku pergi tanpa banyak cakap lagi. Akan tetapi kalau engkau yang kalah, engkau harus menemani aku makan minum sampai mabuk. Bagaimana? Wajah bikin berubah merah sekali, matanya mencorong penuh kemarahan. Jahanam busuk katanya melihat orang itu bangkit dan menghampirinya. Engkau memang layak dibasni dan sepasang pedangnya sudah menyambar ganas. Akan tetapi siang keanku dapat mengelak dengan mudah dan dia segera mengenal bahwa ilmu pedang nona ini bukan ilmu sembarangan, melainkan ilmu pedang yang tinggi nilainya. Hal ini tidak mengherankan sebab bikin telah dilatih oleh jagoan-jagoan istana yang lihai. Maka, timbul penyakit lama siang keanku. Dia tidak segera mengalahkan gadis yang tingkatnya masih jauh di bawahnya itu, bahkan dia menggulung kedua lengan bajunya agar tidak sampai robek, menggunakan dua lengan untuk menangkis serangan pedang sambil memperhatikan jurus-jurus ilmu pedang itu untuk menambah pengetahuannya yang sudah banyak. Tentu saja Lu Raso dan tiga orang gadis dusun yang dipaksa menjadi pelayan tadi merasa ketakutan. Apalagi melihat betapa tamu yang ditakuti itu mampu melawan si gadis yang berpedang hanya dengan tangan kosong saja. Juga Bli Kim sendiri terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa penjahat ini memang luar biasa, memiliki kesaktian. Apalagi dia, bahkan guru-gurunya belum tentu mampu menandingi kakek ini. Pada saat pertandingan itu berlangsung, munculah Sian Li dan Chi Yang Haun. Akan tetapi karena kedua orang pendekar ini tidak mengenal Bli Kim, tentu saja mereka tidak dapat turun tangan membantu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, siapa gadis bersiang kiam itu dan mengapa pula berkelahi melawan kakek yang amat lihai itu. Seperti yang mereka duga, kakek itu hanya mempermainkan lawannya dan setelah dia mengenal benar ilmu pedang berpasangan dari Bli Kim, tiba-tiba saja siang keangkuk mementak nyaring dan tahu-tahu sepasang pedang itu sudah berpindah tangan. Dia menyeringai ketika Bli Kim melomcat ke belakang dengan kaget. Hahaha, engkau telah kalah, Nona. Nah, engkau harus menemani aku makan minum sampai mabuk. Tidak sudi. Sebelum mati aku tidak akan mengaku kalah bentak Bli Kim dan ia pun menerjang lagi, kini dengan tangan kosong. Kini Sian Li dan Cian Hun tidak ragu-ragu lagi. Jelas bahwa gadis itu merupakan orang yang menentang penjahat lihai itu, maka keduanya sudah melompat ke depan untuk mencegah Bli Kim bertindak nikat. Dengan sepasang pedang saja bukan lawan kakek itu, apalagi bertangan kosong. Tahan kata Sian Li dan dari samping dia sudah menangkap pergelangan tangan Bli Kim dan menariknya ke samping. Bli Kim yang tertangkap pergelangan tangannya, merasa tenaganya lumpuh, maka ia terkejut sekali dan menurut saja ditarik ke samping. Sian Kuan Kok mengerutkan alisnya, memandang pada Sian Li yang berpakaian merah dan Cian Hun yang gagah. Huh, siapa lagi kalian ini yang datang mengganggu kesenanganku katanya sambil melemparkan sepasang pedang rampasan dari Bli Kim. Biarpun hanya dilempar sambil lalu saja, namun sepasang pedang itu meluncur bagai anak panah ke arah Sian Li dan Cian Hun. Jelas bahwa kakek yang lihai itu sengaja hendak menguji kepandaian dua orang muda yang baru muncul. Dengan tenang Sian Li menangkap pedang yang meluncur ke arahnya dari samping, dengan jalan menjepitnya di antara terunjuk dan ibu jarinya, persis seperti anak-anak menangkap capung pada ekornya. Sedangkan Cian Hun lebih repot lagi, mengelap ke samping lalu memutar tubuh dan menangkap pedang itu pada gagangnya dari belakang. Dari kakek yang menangkap pedang ini saja sudah dapat dinilai bahwa tingkat kepandaian si bangau merah lebih tinggi daripada tingkat kepandaian gak Cian Hun. Cian Kean Kok agak terkejut. Kiranya dua orang muda ini amat hebat. Sama sekali tidak boleh dipandang ringan, tidak dapat disamakan dengan kepandaian Bli Kim. Cian Hun dan Cian Li menyerahkan sepasang pedang itu kembali kepada Bli Kim, kemudian Cian Li menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka Cian Kean Kok. Engkau ini orang tua yang kelihatan gagah perkasa, juga mempunyai ilmu kepandaian tinggi. Sungguh menjijikan sikapmu di dusun ini, bertindak seperti perampok kecil saja. Wajah Cian Kean Kok berubah kemarahan. Bocah bermulut lancang setelah berkata demikian, dia menubruk ke arah Cian Li dan mengirim serangan kilat. Namun, nampak bayangan merah berkelebat dan Cian Li sudah dapat mengelak dari serangan dasyat itu. Ketika tubuhnya turun di depan kakek itu, dia sudah memegang sebatang suling berselaput emas, sikapnya gagah dan tenang sekali. Cian Kean Kok terkejut sekali, apalagi ketika melihat suling emas itu. Alisnya berkerut mengingat-ingat. Pakaian merah. Tentu saja. Hem, apakah engkau ini yang berjuluk si bangau merah? Tanya Siang Kean Kok sambil memandang penuh selidik. Cian Li menggerakkan sulingnya. Terdengar suara berdesing, disusul ucapannya yang lantang. Memang benar aku yang dijuluki si bangau merah. Bagus. Hahaha, hari ini aku sungguh beruntung, dapat bertemu dengan tokoh-tokoh muda dunia Kang O. Dan engkau siapa orang muda tanyanya. Tidak perlu engkau menjawab, biarkan aku menebak siapa engkau. Setelah berkata demikian, tubuhnya berkelebat. Tangannya mendorong dengan telapak tangan terbuka ke arah dada Chiang Hoon. Pemuda ini sama sekali tidak menduga akan diserang, maka dia tidak sempat mengelak lagi, lalu mengerahkan tenaga singkangnya dan menggerakkan kedua tangan terbuka menyambut. Duk keduanya terdorong ke belakang. Chiang Hoon sudah berjongkok dan berlutut dengan sebelah kakinya. Kedua tangannya di depan dada, dengan kedua telapak tangannya menghadap ke atas. Siang Kean Kok terbelalat. Wah, apakah engkau memiliki singkang yang disebut tenaga inti bumi? Engkau mengambil tenaga dari tanah? Diam-diam gak Chiang Hoon tertegun dan kagum. Sekali beradu tenaga yang membuat dia tadi terlempar dan terpaksa memasang kuda-kuda dewa menyangga bumi untuk memulihkan tenaga dan siap menghadapi serangan lanjutan lawan, dan kakek itu sudah mengenal dasar ilmunya. Memang dia tadi telah menggunakan tenaga yang menjadi ilmu warisan keluarga Gak. Bahkan mendiang kakeknya, Bu Beng Lokaya atau dahulu bernama Gak Bun Beng, sebelum meninggal dunia sudah mengoparkan tenaga kepadanya sehingga meskipun bakatnya tidak sangat baik, namun dia telah dapat menghimpun tenaga singkang itu. Orang muda, apakah hubunganmu dengan mendiang Beng San Siang Eng, sepasang Garuda Beng San tanyanya lagi? Chiang Hoon tak ingin menyombongkan dirinya, akan tetapi dia pun bangga dengan nama besar kedua ayahnya. Mereka adalah ayah kandungku jawabnya gagah, sama sekali tidak merasa sungkan mengaku bahwa dia memiliki dua orang ayah kandung. Memang suatu hal yang aneh dalam keluarga itu. Ayahnya adalah sepasang pendekar kembar yang mencintai seorang wanita, maka keduanya menjadi suami wanita itu dan lahirlah Chiang Hoon, anak dari seorang ibu dan dua orang ayah. Hahaha, pantas kalian berani mengganggu kesenanganku. Nah, mengingat bahwa kalian keturunan orang-orang pandai, mariku undang kalian makan minum denganku, bangau merah dari orang muda sedap. Dan engkau juga, nona. Tadi permainan siang kiam, sepasang pedang, darimu cukup lumayan, membuktikan bahwa engkau pun sudah dilatih oleh guru yang pandai. Hahaha, marilah orang-orang muda, kita mempererak perkenalan dengan makan minum. Siang Kuan kok tidak berpura-pura dengan keramahan ajakannya ini. Tadinya dia adalah majikan yang dihormati bagai seorang raja kecil. Akan tetapi sekarang semua kemuliaan itu habislah sudah. Anak buahnya di Basmi Pasukan Pemerintah, Ban KWI Kok, Lembah Selaksa Setan, telah diobrak abrik, seluruh hartanya habis. Habislah sudah semuanya, bahkan ia kehilangan anak yang disayangnya walaupun hanya anak tiri, juga kehilangan istri yang dia bunuh sendiri, serta kehilangan murid tersayang yang diambilnya secara paksa menjadi istri, juga murid ini dia bunuh. Sekarang dia sebatang kera, tidak memiliki apa-apa lagi. Karena itu, melihat tiga orang muda ini, yang gagah perkasa dan juga dua orang di antaranya adalah gadis-gadis perkasa yang cantik, timbul keinginan hatinya untuk bersahabat dengan mereka. Siapa tahu dia dapat menguasai mereka dan dengan bantuan tiga orang muda seperti ini dia tentu akan mampu membangun lagi perkumpulannya yang terbasmi dan dia akan jaya kembali. Semenjak tadi Sian Li memperhatikan pria yang tinggi besar, gagah dan berwibawa itu. Pada waktu ia melakukan perjalanan untuk menyelidiki Pao Beng Pai, ia telah mencari keterangan tentang perkumpulan itu, tentang ketuanya dan tentang putri ketua yang pernah datang mengacau pertemuan tiga keluarga besar. Pao Beng Pai telah terbasmi dan di tempat yang tidak jauh dari bekas sarang Pao Beng Pai, terdapat kakek yang lihai ini. Bukankah engkau yang bernama Sian Kuan Kok, majikan di Ban Kawe I Kok dan ketua Pao Beng Pai yang telah hancur? Pertanyaan yang dilontarkan Sian Li ini sungguh amat mengejutkan hati semua orang. Bukan hanya Gak Chiang Hun dan Bikin yang terkejut, juga Lurah So dan semua orang yang tadi sibuk melayani kakek itu. Jangan lupa membantu terkini yang terkini yang terkini merupakan. jangan lupa untuk mencari kakek itu, dan semua orang yang terkini yang terkini yang terkini. Bukan hanya Bikin yang terkini yang terkini mengerikan. Terima kasih.